Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Tabarokalladhi nazjal al-furqona ala abdihi liakuna lil'alamin anadhirah Allahumma salli wa sallim ala sayyitina mula'ana muhammadin wa ala alihi wa sahabih asma'in nama ba'du Yang sangat kulah hormati teman Bapak Kawulo G.H.M.S.P.H.F.B Yang terhormat G.H.R.F.M.S.U.M. Yang terhormat G.H.D.R.S. Abdussalam MM selaku rektor INKAFA Semua teman-teman dosen hadirin sedantan yang kulah hormati Mahasiswa-mahasiswa yang sangat saya hormati Tadi sudah dikatakan oleh MC diantara alasan saya datang karena Bapak saya ini temannya Ki Mas Bukhin Itu salah memang bukan diantara ya karena itu memang Kalau diantara ini sembrono ya Karena kalau saya datang karena kalian itu dosa besar Saya ini di rumah punya ibu sudah sepuh punya pondok Artinya saya punya kewajiban Secara fekeh kewajiban itu amiknya bisa digugurkan oleh wajibun a'lomu minhu Oleh kewajiban yang lebih apa? Besar Kayaknya kalau mahasiswa masuk di sini tidak cukup untuk mengganti kewajiban itu Sehingga saya berkali-kali memaklumatkan diri Yang undang saya tidak pernah sepuh itu dosa Karena menggugurkan kewajiban yang lebih apa? Besar Jadi teorinya gampang Kalau undang sampehan itu mesti boleh karena tidak punya kewajiban Jadi di rumah tidak punya pondok Terus ibu sampehan kalau sampehan di rumah ya sumpok bocah kok nganggur gitu Jadi fekeh itu harus jelas Saya ini pengagum fekeh Jadi saya di rumah punya ibu sepuh Butuh perhatian saya dan saudara-saudara saya punya pesantren Sehingga artinya punya kewajiban Ini sekaligus maklumat bagi yang ingin undang Supaya ngukur dosa enggak ya undang kewajiban gitu Bukan kebaikan atau enggak tapi dosa apa enggak gitu Artinya yang bisa menggugurkan kewajiban secara fekeh itu hanya kewajiban yang lebih apa? Besar Kayaknya tidak akan terjadi kecuali temannya bapak saya Atau pernah guru-gurunya guru saya Misalnya Lirboyo Nanti saat bantung undang saya dua Begini ya Ini kan abahnya Mas Mughin juga namanya Fakih Gurunya juga Keabdo Fakih Saya berharap anak-anak ini kafah ini Nekuni utamanya itu fekeh Fekeh itu penting sekali Kata Syed Ali yang Sohibusim Tidurur itu Wabihi kiwamu syariah Yang bisa mengawal syariat itu hanya fekeh Kalau yang paling gampang untuk kita misalnya punya Fatul Qorib, Fatul Mu'in, Fatul Wahab Tapi yang faham betul itu ngelotok setengah hafal Jangan bawa kita menyatok Sementing sekian semester terselesai Itu sama-sama dosa Itu dosanya ya dosa Masih banyak juga dosa Karena sudah terlanjur sarjana agama Ternyata enggak bisa Itu kan mendingan enggak sarjana agama Itu saya tak cerita sama Kiroba Itu ada fatwa Kiai Kiai juga wali Suatu saat ada penyanyi dangdut top Terkenal di Indonesia itu Itu nyanyi dangdut Ya penyanyi ya da'i Entah itu hakikat, entah majus, enggak tahu Itu Kiai itu fatwanya tujuh Kalau kamu datangi dia pas main dangdut Masih saya beri izin Tapi kalau datangi dia pas pengajian itu tak larang Kan santrinya jadi eskal Ini pas pengajian dilarang pas dangdutan kok malah Dapat izin Tapi bukan berarti halal ya dapat izin Dapat izin kan potensinya bisa karena dilaranglah ya tetap belerot Terus suatu saat si santri ini setengah wali Tidak wali tapi setengah Lama-lama itu mahami gurunya Mahami gurunya Ternyata sirinya begini Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji Kemudian ngomong agama itu potensinya itu Fadolu Wadolu Sesat dan menyesatkan Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut Penyanyinya cowok Jangan bayangkan dangdut putri enggak Cowok sudah tua lagi Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya Tapi tidak alat musiknya orangnya Tapi kalau dia nyanyi itu paling dosanya hanya nyanyi Saya ulang lagi Murid tadi akhirnya paham Kalau datangi pengajian Itu artinya ekror kalau dia seorang da'i Atau seorang yang layak ngomong apa Agama Itu lebih bahaya karena kita santri Apalagi kita dokter atau MM Terus ngekrori orang yang enggak jelas asal usulnya Tapi kalau nyanyi kan nyanyi saja Sehingga itu menjadi fekin Bahaya terbesar dalam fekih adalah apa Mengkaji fekih tidak dari ahlinya Ya saya ulang lagi ya Mengkaji fekih tidak dari apa Nah kenapa demikian Begini saya beri contoh Ilmu fekih itu tentu Pertama dari Rasulullah SAW Kemudian bersanat sampai kita Atau kita sampai Rasulullah Itu ngalami sekian Ijtihad Yang tidak mudah Saya beri sekian contoh Dulu Imam Shafi'i itu sukanya sama guru yang miskin Mesti ngidolakan guru yang miskin Karena sesama miskinnya harus berkoalisi Tapi akhirnya Gurunya Imam Shafi'i itu miskin sekali Namanya Muslim bin Khalid Azjanji itu miskin Setelah ngaji di Medina Itu Imam Malik itu kaya Pas itu Imam Malik sudah kaya Setiap ketika Imam Shafi'i dikasih uang Sampai ketika Imam Malik itu bilang Kamu sudah alim Ilmu saya sudah habis Kamu ngaji sama yang lain Sama siapa? Kata Imam Malik Orang yang se'alim saya sudah meninggal Namanya Abu Hanifah Tapi dia punya murid Namanya Muhammad bin Hasan Ashabani Kamu ke sana Terus Imam Malik Datang ke Baki Dulu Baki itu pasar rental Ya grab lah kita Mengumumkan Siapa kafilah yang mau ke Irak Kita ya Imam Malik Dibayari sama Imam Malik Ini antara ke Irak Ke Muhammad bin Hasan Ashabani Imam Malik mulai ngeper Guru saya yang miskin Nggak pernah nyangoni Guru-guru saya yang kaya Sering nyangoni Mulai memasalahkan Kira-kira seperti itu Mulai masalah Setelah datang ke Irak Di Muhammad bin Hasan Ashabani itu Itu si Muhammad bin Hasan Ashabani itu Kalau ngitung uang itu di meja Di meja tamu Jadi punya emas lantaan Punya uang Kira-kira kalau Indonesia Punya rupiah Punya dolar Dihitung itu di ruang tamu Kata Imam Shafi'i Saya dengan Imam Malik saja Nggak serik ini Lebih kedonyaan lagi Ngitung uang itu di ruang tamu Akhirnya Si Muhammad bin Hasan Ashabani ini Ahlul usul Dia pakar usul Kamu heran Sama saya Iya Kiyai kok kedonya Kiyai ngomong Tapi kata Muhammad bin Hasan Ashabani Kalau kiyai tidak boleh kaya Itu tak kayak noong fasek Ben gue demenan Gue mabuk Oh jangan Nanti dipakai maksiat Penjenengan mawan Kesani digitu Berarti kiyai oleh suge Mumpun angsal-angsal Semenjak itu Jadi satu fakih Bagi Imam Shafi'i Ternyata Kalau mengharamkan kiyai suge Berarti membolehkan yang fasek Suge Kalau yang fasek suge Bisa dipakai Iana alal maksiat Semenjak itu Mindset pikiran Imam Shafi'i Rubah Sangking rubahnya Sampai beliau berpendapat Orang bisa beli Bisa beli alpat Kok beli keri Itu haram Bisa jadi bupati Kayak Pak Robah Jadi RT Haram Pokoknya gitu Bisa keren Kak Gusbah Kok jadi orang pendengar Haram Pokoknya haram terus Karena Dalil beliau Al-Islam Ya'lu Walayulah Coba sama Rigo Misalnya jadi orang Risik dipimpin Orang yang gak sholat Rito enggak Atau sholat Tapi gak bisa ngaji Rito enggak Ketika yang bisa ngaji Berpotensi jadi bubah Terus keterusan Karena Imam Shafi'i Keterusan Ya umatnya keterusan Maksudnya orang-orang Shafi'i itu Politikus rata-rata Ya makanya Jangan kaget Sama Mbak Rubah Kakak saya Wakil Bupati dulu Putranya Mbak Mun Ada yang Wakil apa? Gubernur Dulu Gus Wasid Yang Menteri Agama Itu asal-usul Dari perubahan Fekih Mindset Cara berpikir Imam Jawa Shafi'i Jadi dulu itu Fekih ditemukan itu Limet Ada perdebatan Itu tidak hanya Pada level ulama Pada level nabi pun Ada perdebatan Jadi jangan kira Nabi itu tidak debat Ya debat Nabi itu asal-seangkatan Itu mesti debat Termasuk debat dengan malaikat Jadi kalau perlu Ya debat siapa Karena malaikat itu kan Lugu-lugu itu Gak iso mikir Karena kalau malaikat iso mikir Bisa jadi rektor Nanti kasihan Pak Salam Malaikat gak boleh Jadi rektor Malaikat Israel Itu gak tahu Gak tahu etika Jadi beliau Ketika mau membunuh Mencabut nyawanya Ibrahim Datang Ya Ibrahim Saya ini disuruh Mencabut nyawa kamu Kata Ibrahim Wah kamu itu pasti salah Kamu tahu saya siapa Saya ini Khalilur Rahman Kekasih Allah Masa Kekasih membunuh Yang dikasih Ini gak benar Logika itu gak benar Pasti kamu salah Karena Israel Tidak bisa debat Ketika ditanya Hal ra'aita Khalilan Yumitu Khalilah Masa Kekasih membunuh Yang dikasih Saya ini Khalilur Rahman Masa Allah Mencintai saya Kemudian membunuh Saya itu Logika agak benar Gak keliru Kamu itu keliru Israel akhirnya Terbang lagi Ya Allah Katanya logika saya ini Salah Karena Masa Kekasih membunuh Yang dikasih Karena Israel Gak pernah sekolah Gak pernah sekolah Gak bisa dia jawab Akhirnya diajarin Allah Kamu bilang gini Ke Ibrahim Masa Kekasih Tidak siap ketemu Yang dikasih Dibalik logikanya Akhirnya Datang lagi ke Israel Kata Allah Begini Masa dengan kekasihnya Tidak siap ketemu Yang kau kasih Oh ya ya oke Mati Gak apa-apa Jadi ilmu itu Ngalamin perdebatan Jadi saya datang Murni karena Ki Imas Buhin Bukan karena MC Itu dosa besar Kalau saya datang Karena MC Karena saya punya Kewajiban yang lebih besar Jadi yang bisa mengalahkan Adalah Akgul Mamindu Yang super besar Karena jelas Ada riwayat Inna min abarilbiri Silatar rojuli Ahlawudi abih Ya Inna min abarilbiri Silatar rojul Ahlawudi abih Di antara kebaikan Yang sangat baik Adalah seseorang Menyambung Teman Bapaknya Padahal sampekan Gak mungkin Teman bapak saya Teman saya saja Mungkin gak level Apalagi bapak saya Jadi malah Mokal Jadi ilmu itu Harus ngalami Satu gesekan Karena Logika itu Bisa dibalik Nah karena Mungkin salah Kalau pendapat kamu Salah Tapi ya mungkin Mungkin benar Atau mungkin B salah Tidak tahu Pokoknya mungkin benar Nah kenapa demikian Begini Di luar masalah Tauhid Seorang lagi Di luar masalah Tauhid Itu tentu Ada masalah-masalah Yang sifatnya Isti hadiah Ya seorang lagi Yang sifatnya apa Isti hadiah Dan isti hadiah ini Gak pernah selesai Karena Muktadul hal Kontek Kontek kesejarahan Maupun kontek Kesempatan Itu gak sama Dulu Kiai-kiai itu Ngaramkan dasi Ngaramkan celana Karena Yang celanan Yang dasinan itu Benjajah Jika mantasabah Bikomin Bahwa Tapi lama-lama Kiai-kiai itu Ya pakai dasi Pakai celana Ya karena Dianyip sudah tidak Mantasabah Bikomin Ini ngalami Pergeseran Semua isti had Itu ngalami Pergeseran Lalu pertanyaannya Begini Lalu isti hadah Bagus yang permanen Yang permanen Isti had dengan Alatul isti had Dengan alat-alat apa Isti had Saya beri contoh Misalnya begini Nabi Musa Itu yang ngalami isti had Kata beliau Karena kangen Allah Itu ingin melihat Allah Karena kangen Ya sudah Namanya orang kangen Yang ingin melihat Ya sudah Gitu saja Sehingga Ahli ilmu kalam Itu berdebat Kalau kata ahli sunnah Karena Nabi Musa Minta ingin melihat Allah Berarti melihat Allah Itu Jais Mungkin Karena Nabi Tidak boleh bodoh Meminta sesuatu Yang mau Hal Maka antipatinya Ahli sunnah Terhadap pendapat Mutazila itu antipati Karena menurut pendapat Mutazila Allah itu Kodim Allah itu Sehingga Tidak bisa dilihat Pertanyaannya adalah Berarti Nabi Musa Meminta sesuatu Yang mau Hal Itu bodoh sekali Sampai gak tahu Mana mau hal Mana apa Jais Makanya kata Imam Ghazali Masa Nabi Musa Yang Nabi Gak tahu Kalau melihat Allah itu Mau hal Sampai minta Berarti nganggap itu Jais Atau bo Boleh Itu cara pandang Orang-orang Ahli sunnah Tapi tetap saja Sebagian ulama itu Ya bali loh Yang kayak Mutazila itu Ya bali loh Cara berpikir Pokoknya itu Karena kangen Bukan karena mungkin Atau gak mungkin Jadi gak mungkinnya Tetap gak Gak mungkin Terus mereka Nah sudut pandang ini Akan terus Ada seorang wali Ditanya Kalau kamu di surga Ingin melihat Allah Atau enggak Jawabannya enggak Kenapanya Kasian Allah Terus kenapa Saya ada rita Allah yang hebat Yang keren Kemudian Singbelok Tidak Aku Wong Gresik Koyok Ngergani Pengheran Ngeri 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 Ada ulama Itu jadi wali Kalau solat Itu karena Di soft belakang Tapi jangan Ditiru Itu kan Gak lazim Lazimnya Kenapa kamu Kalau solat Di belakang CDR Koyok Wani Suwan Pengheran Ngeri Ngeri Sungkan Ngeri Kalau Semen Karena males Bukan Karena Sungkan Jadi itu Artinya Rasa Makanya Enggak Bisa Enggak Ada istihad Tidak Mungkin Karena Perasanya Orang itu Bida Bida Itu Sayyid Abdul Haddad Itu Kalau Ngedikan Masyur Orang yang Mendoakan Orang Fasek Masih hidup Gak Mati Mati Itu berarti Suka Kalau Allah Dimaksiyati Di Buminya Itu berarti Kamu ingin Allah Diburakani Terus Menerus Karena Fasek Masih Hidup Tapi Kalau Abul Hasan As-Sati Ini Kalimatnya Persis Orang Yang Ingin Dunia Ini Steril Gak Ada Maksiat Maka Sama Saja Berkeinginan Tidak Melihat Luasnya Maksiat Allah Sama-sama Wali Besar Tapi Cara Pandang Hubungannya Dengan Allah Seperti Itu Jadi Mau Tak Mau Istihad Mau Tak Makanya Tidak Usah Dipertentangkan Misalnya Cara Berpakaian Cara Apa Sementing Sesuai Aturan Islam Ya Sudah Karena Ini Urusan Rasa Urusan Apa Rasa Itu Seh Hasan Basri Itu Sering Jagungan Sama Robi Hadawiyah Itu Secara Fekih Salah Tapi Pas itu Lama Fekih Ditanya Kenapa Anda Ada Komentar Terhadap Dua Alih Besar Yang Sering Ketemu Andakan Semua Santri Seperti Itu Akan Saya Halalkan Karena Nggak Mungkin Punya Naf Sehingga Fekih dulu Memang Masih Asli Kamu Lihat Di Takrib Misalnya Lelaki Melihat Perempuan Tidak Boleh Kecuali Sekian Alasan Termasuk Boleh Itu Ditaklim Kena Mengajar Atau Lilmu Amalah Ini Yang Melihat Masalah Ada Warung Kopi Penjaganya Cantik Santri Santri Ngopi Ini Lilmu Amalah Mau Disalahkan Ada Takbirnya Mau Dibenarkan Ini Jelas Fasek Maksudnya Sudah Fasek Sebelum Itu Ditambah Itu Jadi Fasek Permanen Nah Pertanyaannya Adalah Kalau Kamu Ngajar Mbak Kemudian Hafal Yang Cantik Yang Enggak Itu Taklim Di Nazor Apa Nazor Di Taklim Itu Taklim Apa Modus Makanya Kalau Ngopi Cari Bagul Yang Cantik Itu Mu'amalah Untuk Nazor Apa Nazor Untuk Mu'amalah Kalau Saya Ngopi Dengan Kiroba Pasti Halal Karena Begini Berjalan Saja Barang Capek Gak Tahu Itu Warung Siapa Terus Berhenti Ngopi Kebetulan Bagul Cantik Itu Mungkin Halal Karena Saya Tidak Milih Ingin Ngopi Kebetulan Bagul Kalau Kamu Kan Apal Daftarnya Itu Haram Karena Berarti Kamu Menjadikan Ngopi Ini Modus Itu Mesti Modus Maka Fekih Harus Dikawal Oleh Tasawwub Kalau Enggak Semua Hukum Fekih Bisa Diakalin Makanya Imam Bukhari Punya Satu Bab Namanya Kitab Beliau Antinya Sama Abu Hanifah Luar Biasa Gak Ada Ulama Dibenci Imam Bukhari Kayak Abu Hanifah Untungnya Beliau Gak Menang Abu Hanifah Kalau Menang Gager Terus Bisa Bahsul Masa'il Terus Itu Abu Hanifah Itu Ulama Yang Suka Khilah Khilah Itu Ngerekayasa Hukum Misalnya Begini Saya Ini Puasa Agak Lemes Ujian Agak Lemes Apalagi Kiai Ape Mangan Poso Mangan Kan Gak Keren Supaya Saya Bisa Makan Dan Halal Saya Bisa Ngajak Kero Bayi Jalan 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 Nyari Yang Jarak Dua Merhalah Ya Sudah Terus Bisa Makan Kalau Ditanya Allah Kok Makan Musafir Jadi Bolehkah Insya Usafir Menciptakan Pergi Demi Untuk Supaya Boleh Iftar Boleh Enggak Coba Kok Gak Boleh Alasannya Pergi Perginya Juga Gak Maksiat Itu Khila Tapi Sayyid Muhammad Abu Ya Sayyid Muhammad Muhammad bin Alawi Sayyid Muhammad Itu Membela Bu Hanifah Jangan Semua Khila Itu Diharamkan Karena Itu Cara Untuk Mengawal Bahwa Hukum Allah Itu Luas Karena Kalau Gak Ada Khila Itu Kita Kesulitan Kita Kesulitan Misalnya Begini Ini Penjelasannya Makanya Kita Harus Sering Mendengar Saya Itu Dulu Masih Sangat Fekih Itu Protes Kenapa Ada Poluan Polisi Wanita Kan Itu Kan Pekerjaan Cowok Pekerjaan Pria Tapi Selah Mendapat Penjelasan Dari Polisi Itu Alasannya Masuk Agal Gus Kadang Kadang Orang Nagal Menyembunyikan Narkoba Itu Di Alat Wanitanya Kalau Semua Lelaki Polisi Jemengan Itu Salah Sehingga Memang Harus Ada Polisi Wanita Karena Sebagian Pengedaran Narkoba Itu Perempuan Dan Menyembunyikannya Di Tempat Itu Kalau Semua Polisi Cowok Kan Tidak Kebayang Sehingga Kita Akhirnya Mendengar Membolehkan Polisi Itu Wanita Ada Wilayah Yang Harus Wanita Begitu Juga Ada Pertanyaan Kenapa Dokter Kandungan Itu Cowok Saya Punya Banyak Santri Yang Mukhibin Saya Dokter Kandungan Tak Tanya Kamu Itu Cowok Jadi Dokter Kandungan Kan Pekerjaannya Seperti Itu Dia Jawabnya Lujur Dari Sepuluh Yang Tes Jadi Dokter Kandungan Itu Yang Cewek Itu Lulus Dua Yang Cowok Lulus Semua Karena Ketika Cewek Dites Melihat Ketuban Pecah Darah Itu Langsung Pinsan Sehingga Yang Secara Psikologi Babel Itu Kan Lelaki Jadi Serah Wong Sewakit Santai Kadang Enggak Lahir-lahir Dintain Inang Jopo Rokok Itu Kalau Cewek Yang Jadi Dokter Kandungan Itu Nunggu Jam 11 Jam 4 Sudah Pinsan Enggak Ini Cerita Bukan Berarti Saya Menghalalkan Enggak Kita Harus Mendengar Kita Harus Dan Itu Setelah Mendengar Itu Nanti Jadi Disiplin Ilmu Yaitu Namanya Fekih Saya Berkali-kali Cerita Dimana Mana Cerita Fekih Itu Harus Di Evaluasi Karena Ini Masalah Furu Iya Saya Berkali-kali Fasek Tapi Kalau Dibalik Hukumnya Bina Orang Fasek Dimana Ya Baik Umat Nabi Bisa Bina Kalau Berteman Kamu Bisa Bina Orang Fasek Tanpa Berteman Gak Bisa Jadi Kalau Dibalik Hukum Berteman Orang Fasek Dimana Haram Hukumnya Bina Orang Fasek Baik Bisa Bina Kalau Berteman Berarti Berteman Orang Fasek Ya Terus Nanti Pada level Lapangan Gampang Kalau Yang Soleh Membina Yang Fasek Dan Yang Fasek Ketularan Yang Soleh Maka Ternyata Kalau Yang Soleh Ketularan Fasek Berarti Ternyata Buruk Tapi Kan Hukum Masa Nunggu Kenyataan Kan Jadi Hukum Dimana Hukum Itu Kan Ada Asumsi Karena Ini Masalah Istiha Itu Yang Dilakukan Para Ulama Kita Jadi Sampian Harus Mengkaji Fekih Secara Detail Ketukan Da'wah Walli-Wali Kita Kayak Abdul Hassan Asadili Sama Sayyid Abdul Al-Haddad Itu Juga Hila Imam Guzzali Hila Imam Suyuti Itu Kalau Ketemu Al-Kestolan Itu Saling Nggak Nanya Sangking Nggak Cocoknya Masyur Itu Ulama Ulama Ya Orang Cocok Betanya Naksa Ini Berkoroparte Kalau Orang Gini Enggak Karena Pakai Asumsi Pakai Asumsi Karena Memang Susah Enggak Misalnya Menta Bedai Enggak Misalnya Ada Orang Rukuk Rukuk Kemudian Mentut Itu Solatnya Batal Atau Enggak Orang Solat Kemudian Pas Rukuk Kentut Atau Kelihatan Awrat Solatnya Batal Atau Batal Laitu Salah Dusain Pertanyaannya Gini Yang Dikatakan Solat Itu Akwalun Wa'af Alun Muftad Hatun Bitakbir Muftad Matun Bitas Lalu Ketika Sampai Rukuk Apa Sudah Namanya Solat Jika Kamu Katakan Batal Namanya Solat Aja Belum Sudah Kamu Katakan Batal Iya Kan Jadi Kalau Aku Mau Solat Pas Rukuk Batal Tora Mestinya Jawaban Yang Benar Yora Solat Karena Kalau Dikatakan Solat Definisinya Harus Sampai Salah Tapi Kan Kita Gak Mungkin Ngomong Seperti Itu Kan Dianggap Majenun Padahal Itu Yang Benar Yang Punya Kecerdasan Nah Makanya Pertanyaannya Fekih Itu Ngikuti Bahasa Awam Bahasa Istilah Kalau Ngikuti Bahasa Awam Ya Kayak Tadi Solat Kok Pas Rukuk Gentut Maka Batal Yang Batal Itu Solat Apa Rukuk Nah Makanya Terjadi Perdebatan Kalau Yang Pakar Pakar Usul Itu Salah Istilah Tidak Mau Saya Ulang Lagi Kalau Pakar Pakar Usul Itu Salah Istilah Itu Tidak Mau Terus Misalnya Tak Beri Contoh Lagi Kalau Imam Itu Sudah Salam Pertama Salam Pertama Itu Yang Rukun Kan Salam Pertama Berarti Setelah Salam Pertama Imam Sudah Keluar Dari Solat Atau Belum Sudah Kan Yakin Sekarang Lalu Makmum Kesunatan Langsung Berdiri Apa Nunggu Imam Salam Kedua Nunggu Salam Kedua Kriminalnya Begini Berarti Anda Membolehkan Makmum Bergantung Sama Orang Yang Sudah Tak Solat Kata Kamu Setelah Salam Pertama Dia Sudah Tak Solat Berarti Kamu Menginterusikan Makmum Berhubungan Dengan Orang Yang Sudah Tidak Solat Karena Sudah Keluar Dari Solat Ketika Salam Pertama Kalau Kamu Didebat Gitu Dimana Pusing Kan Berarti Berarti Menggantungkan Solat Sama Orang Yang Sudah Tidak Solat Ada Yang Jawab Tetap Disunatkan Menunggu Salam Kedua Karena Salam Kedua Itu Masih Paket Meskipun Tidak Rukun Sudah Paket Selesai Tapi Selalu Pertanyaannya Gini Lalu Setelah Salam Pertama Itu Imam Masih Solat Tidak Ini pentingnya Bodoh Gak Mikir Makanya Bodoh Barokah Karena Gak Mikir Jadi Maka Kan Nafekah Itu Seperti Itu Jadi Ada Disiplin Disitu Ada Disiplin Ilmu Yang Kadang Kita Tidak Cocok Makanya Imam Safi Sendiri Ngentikan Kadang Beliau Dengan Gurunya Dengan Imam Malik Sampai Ngarang Iktilafu Malik Beliau Punya Data Yang Beliau Sedang Gak Sama Dengan Gurunya Yaitu Imam Malik Karena Mindset Itu Beda Tidak Sampai Misalnya Saya Tanya Sholat Harus Menghadap Kemana Tidak Jawab Saja Kiblat Ukurannya Apa Namanya Madab Wajah Apa Dada Imam Safi Milihnya Dada Sekarang Praktikan Dalam Dialog Keselurian Saya Jagungan Sama Kiroba Seperti Ini Terus Wajah Saya Begini Madab Gak Itu Masalah Terus Pertanyaannya Madab Dengan Dada Itu Visolat Ata Filkiyab Loh Enggak Kalau Visolat Pas Sujud Dada Kamu Madab Mana Kamu Tidak Pernah Mikir Ya Madab Pakai Dada Itu Kan Kalau Berdiri Kalau Rukun Sama Sujud Loh itu Ulama Itu Dimet Gitu Makanya Jarang Yang Nekuni Profesi Ulama Itu Nekuni Proposal Banyak Karena Memang Susah Jadi Ulama Itu Orang Yang Cara Berpikir Sudah Aneh Sehingga Mereka Detail Maksudnya Menghadap Itu Apa Ukurannya Kalau Berdiri Ya Dada Tapi Gak Bisa Kamu Katakan Atta Wajuh Bisodri Aturan Dalam Solat Fikuli Solat Pertanyaannya Kalau Rukuk Sama Sujud Dadanya Menghadap Kemana Coba Maka Itu Ilmu Yang Sudah Limit Nah Ulama Usul Fakir Ulama Yang Gak Mau Salah Perdetail Hukum Sehingga Menurut Imam Rafi'i Misalnya Kalau Beliau Ditanya Sujud Itu Gimana Ya Asal Wadul Jabha Ya Sujud Tapi Kalau Murid Imam Nawawi Harus Libatkan Tujuh Anggota Yaitu Al-Jabha Wal-Yaten War-Rubbaten Walkodame Oke Imam Nawawi Kita Tujuh Tapi Tapi Pernah Saya Cek Di Kitab Om Karang Imam Shafi'i Ketika Beliau Ngendikan Saya Suka Kalau Orang Sujud Melibatkan Tujuh Anggota Berdasar Hadis Ini Tapi Kata Beliau Dan Bisa Saja Sujud Yang Sudah Cukup Kata Imam Shafi'i Lima Karena Nabi Ketika Sujud Hanya Ngendikan Begini Tidak Ada Di Hadis Ya Sudah Akhirnya Itu Sudut Manteng Terus Gugatan Kedua Begini Ada Orang Muslim Yang Sujud Sama Berhala Untuk Menjadi Murtad Harus Tujuh Anggota Untuk Menjadi Murtad Untuk Menjadi Murtad Tujuh Tujuh Al-Arti Harus Tujuh Aggota Untuk Keabsahan Murtad Tidak Jawab Makanya Ini Tugas Dosen-dosen Ini Meminterkan Ini Karena Namanya Sudah Fakih Fakih Itu Ahli Fakih Yang Detel Namanya Fakih Kalau Ini Mutafak Jadi Bukan Tafak Koha Tapi Tafak Koha Kayak Tamar Jadi Wazannya Nanti Itu Jadi Ini Bukan Gujlek Ini Marah Jadi Kalau Sudah Pakai Gelar Fakih Harus Fakih Betul Karena Ilmu Fakih Itu Sebetulnya Gampang Sampai Kalau Ngaji Iana Itu Kelihatan Fakih Itu Gampang Karena Ada Logika Yang Terbangun Misalnya Begini Orang Kalau Tawaf Itu Disuruh Agak Jauh Dari Kak Jangan Sampai Minjak Sadarwan Karena Sadarwan Itu Pondasi Itu Ikut Kak Kenapa Begitu Jadi Sebetulnya Sederhana Sebenarnya Muter Di Luar Itu Kita Muter Kalau Minjak Pondasinya Namanya Agak Mutri Kak Tapi Kak 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 Jadi Sederhana Sebetulnya Masuk Akal Jadi Fekih Itu Tidak Ada Yang Iskal Sebetulnya Masuk Akal Tapi Karena Kita Nekuni Itu Tidak Serius Maka Terus Jadi Paradok Saya Beri contoh Lagi Ini Sebagai Penghormatan Saya Sama Mas Bukin Karena Ini Sudah Namanya Fakih Kalau Ada Ayam Jago Ditwabrak Terk Terus Kejit Kejit Nanti Dibiarkan Pun Mesti Mati Karena Gerakannya Terus Kamu Sembeleh Itu Halal Apakah Tidak Jawab Ayam Jago Kalau Kamu Katakan Halal Dia Sudah Tidak Punya Hayat Mustakir Kehidupan Yang Permanen Andai Kamu Biarkan Satu Menit Lagi Meninggal Kejit Kejit Kan Prosedur Saja Maksudnya Pantes Mati Kejit Tapi Sebetulnya Sudah Sudah Pasti Mati Maka Ini Ada Dua Ulama Kata Imam Malik Tetap Namanya Halal Karena Ketika Kita Nyembeleh Ya Nyembeleh Hewan Yang Hidup Yang Namanya Nyembeleh Itu Pokoknya Mematikan Yang Punya Ruh Sementara Saat Itu Ruh Masih Di Situ Meskipun Satu Menit Lagi Pasti Tapi Kalau Tidak Punya Hayat Mustakir Mustakir Sika Dalam Perdebatan Ulama Al-Fakir Itu Lujuh Kadang Gampang 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 Mangkel Misalnya Begini Kalau Ada Anak Lahir Tidak Ada Amaratul Hayat Tidak Nangis Tidak Bernafas Sunat Disolati Apa Siktun Langsung Lahir Langsung Mati Tidak Ada Amaratul Hayat Itu Tidak Wajib Disolati Alasannya Ya kan Memang Solat Alal Mayit Kan Tidak Pernah Hidup Dimana Mana Mayit Itu Setelah Hidup Mati Ini Kan Tidak Pernah Hidup Namanya Kit Atul Lakhmin Potongan Daging Itu Ada Jadi Ketika Ketika Di Kitab Haji Tolib Alasannya Alasannya Lucu Lian Nal Walat Man Yon Mun Akhidun Ini Kan Wismani Cuma Mengkristal Jadi Sembrono Masuk Masuk Wajib Mandi Lada Itu Karena Lian Nal Walat Man Yon Mun Akhidun Ini Mani Mengkristal Mani Luar Anak Mandi Tidak Ada Yang Sorry Yang Ada Tentang Inzal Inamal Minal Akhirnya Dicari Ternyata Walat Itu Maniyun Menakit Nah Ini Problem Fakti Sampai Harus Siap Dengan Pelajaran Seperti Ini Meskipun Sampai Mungkin Long Priyayi Tapi Ini Ilmu Ya Saya ulang Lagi Ini Ilmu Sehingga Ulama Itu Mau Tak Mau Harus Mau Mendengar Karena Logika Yang Terbangun Itu Nunggu Kalau Mendengar Kayak Tadi Nabi Malikat Israel Baru Sadar Masa Kekasih Bunuh Yang Dikasih Masa Kalau Sama Sampaian Ini Masalah Ibrahim Halilur Rahman Sehingga Kita Di Alasan Fakir Itu Harus Kita Dengar Saya Dulu Itu Saya Sampai Sekarang Itu Sama Kalau Bayi Lahir Masa Sudah Berbentuk Bayi Saya Sendiri Berpendapat Sebaiknya Disolatin Kalau Sudah Berbentuk Bayi Meskipun Tidak Nangis Tidak Amaratul Hayat Kan Yang Digugurkan Itu Wajibnya Bukan Masalah Boleh Dan Tidak Itu Banyak Perdebatan Ulama Di Bap Itu Saya Beri Contoh Lagi Perdebatan Ulama Ini Contoh Contoh Fakir Karena Ini Khusus Penghormatan Status Fakir Tadi Itu Kalau Ada Orang Mati Janazah Itu Janazah Itu Kalau Sholat Itu Kan Umumnya Janazah Di Depan Kita Nyolati Di Belakang Itu Yang Mengatakan Begitu Ya Tidak Punya Alasan Ya Tahunya Mulai Dulu Begitu Dimana Mana Nyolati Janazah Janazah Di Depan Tapi Di Kitab Mahal Jelas Diterangkan Kata Kau Tidak Wajib Alasannya Lucu Janazah Itu Tidak Imam Kenapa Harus Di Depan Bukan Kacau Alasannya Di Depan Dia Ada Imam Nah Barokanya Fekih Itu Jika Kita Melihat Di Arab Saudi Sekarang Itu Janazah Di Belakang Tapi Kita Tetap Nyolati Apa Mayit Kalau Di Arab Saudi Musim Haji Itu Janazah Di Kamar Mayit Tapi Kita Nyolati Itu Satu Satu Takbir Ya Tapi Jangan Praktek Kan Nanti Ke Haliran Seset Saya Hanya Cerita Cerita Ilmu Jangan Dipraktek Kan Lalu Dipraktek Kan Jadi Haliran Seset Sebetulnya Bukan Seset Uji Coba Fekih Ya Karena Tadi Bukti Lagi Kalau Salat Gho'ib Salat Gho'ib Itu Misalnya Mayit Di Surabaya Boleh Salat Gho'ib Di Sini Terus Janazah Di Belakang Kamu Ata Depan Kamu Nah Ini Kan Fekih Itu Pokoknya Gitu Makanya Standar Furuh Iyah Itu Susah Karena Pedebatannya Itu mirip-mirip Kayak iya Kayak tidak Kayak Makanya dulu Zaman Sohabat Ada Sohabat Mencintai Rasulullah Senengannya Sohan Bukti cinta Sohan Banyak Juga Yang Sohabat Bukti cinta Nabi Itu Tidak Pernah Sohan Alasnya Ganggu Kenapa Kamu Jarang Sohan Nabi Saya Sering Jama Sama Nabi Saya Dik Rasulullah Kenapa Ganggu Biar Nabi Kalau Di rumah Sama Anak Istrinya Saya Tidak Ganggu Saya Termasuk Kiyayang Seneng Di Sohan Karena Itu Tadi Kalau Mulang Seneng Kalau Di Sohan Biasa Kalau Kiroba Itu Nili Jadi Beda Saya Sering Dili Tapi Bahasanya Tentu Sohan Tapi Nili Kalau Sohan Itu Banyak Ketika Rasulullah Wafat Itu Separuh Sohabat Hampir Mayoritas Ya Rasulullah Kita Semua Ingin Kita Dulu Yang Meninggal Karena Engkau Begitu Penting Maka Jangan Jangan Meninggal Dulu Kita Yang Meninggal Kalau Kita Meninggal Itu Engkau Penting Jangan Meninggal Tapi Ada Sohabat Tidak Seperti Itu Saya Suka Rasulullah Meninggal Dulu Alasannya Masuk Akal Biar Allah Menyaksikan Saya Kama Usod Dikuhu Hayan Usod Dikuhu Maitan Allah Biar Menyaksikan Saya Iman Kepada Nabi Ketika Masih Hidup Dan Saya Buktikan Setelah Matipun Setelah Meninggal Setelah Wafat Iman Jadi Ternyata Baesnya Itu Supaya Orang Tahu Bahwa Iman Kita Kepada Nabi Iman Yang Suprah Sehingga Ketika Beliau Sugeng Kita Iman Kama Usod Dikuhu Hayan Supaya Saya Mentastikan Beliau Setelah Meninggal Sebagaimana Kita Mentastikan Beliau Saat Masih Hidup Dan Ternyata Allah Ridho Dengan Perkataan Sahabat Itu Kenapa Allah Ridho Karena Menjadi Pelajaran Bagi Orang Orang Yang Ditakdir Tidak Menangi Rasulullah Sallallahu Alihi Tetap Merekai Iman Jangan Kayak Setan Setan Kurang Ajar Betul Masyur Iblis Itu Nangis Nangis Nabi Musa Iblis Takutnya Sama Allah Luar Biasa Sampai Kalah Iblis Itu Setiap Ketemu Malaikat Karena Dia Ngerti Alam Goib Mesti Apa Itu Setan Iblis Itu Paling Sering Bilang Ini Alkoh Alam Karena Iblis Tahu Surga Tahu Neraka Tahu Kekuasanya Allah Jadi Takutnya Sama Allah Luar Biasa Makanya Setiap Dia Mengajarkan Kekafiran Setelah Orang Itu Kafir Gimana Ini Bar Uming Ini Agha Fuh Rabbal Alam Saking Takutnya Sama Allah Suatu Saat Iblis Ini Datangi Nabi Musa Karena Nabi Musa Kalim Orang Yang Bisa Komunikasi Langsung Dengan Allah Ya Musa Kalim Allah Saya Ini Makhluk Saya Takutnya Sama Allah Luar Biasa Tolong Rayukan Allah Supaya Terima Tobat Saya Karena Dirayu Terus Lama-lama Nabi Musa Bilang Oke Tak Rayukan Allah Sama Allah Karena Musa Kekasihnya Ya Allah Iblis Ingin Tobat Tolong Dikasih Tobat Kata Allah Oke Dia Bisa Tobat Asal Mau Sujud Di Makam Nabi Adam Karena Kesalahannya Dia Tidak Mau Sujud Sama Nabi Adam Semua Nabi Musa Karena Ada Cara Untuk Iblis Menjadi Tobat Dikasih Tahu Sama Nabi Musa Alhamdulillah Kamu Diterima Tobat Sarannya Sujud Kekuburannya Nabi Atung Wah Iblis Aslin As As Dutuhu Maitan Wakat As Dutuhu Khayjan Oh Dasar Setan Sujud Kumat Mas Sudah Sampai Sekarang Kalau Sekarang Sudah Mungkin Lagi Karena Nggak Ada Nabi Musa Jadi Ijtihadnya Sohabat Melihat Wafatnya Rasulullah Itu Beda-beda Dan Ternyata Semuanya Diridani Allah Karena Ternyata Yang suka Nabi Wafat Dulu Adalah Ingin Supaya Umat Islam Tetap Mencintai Beliau Iman Sama Beliau Tastik Sama Beliau Sebagaimana Tastik Zaman Suget Makanya Kita Harus Mencintai Guru Guru Kita Saya Sampai Sekarang Merasa Mbak Mbak Tidak Meninggal Saya Masih Merasa Kalau Bapak Saya Tidak Meninggal Karena Kita Mencintai Beliau Ketika Hidup Dan Ketika Wafat Sah Sah Karena Beliau Sama Kita Seperti Itu Rasulullah Ketika Mendekati Wafat Bahasa Amal 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 Kamu Diperlihatkan Saya Berlaku Buk Sudah Dekat Allah Kalau Amal Kamu Baik Saya Muji Allah Kalau Amal Kamu Buruk Saya Langsung Mintakan Ampun Kepada Allah Jadi Nabi Relax Sekali Artinya Saya Hidup Bagus Karena Bisa Ngajarkan Kamu Asunan Was Kalau Saya Wafat Karena Saya Dekat Allah Kalau Kamu Baik Saya Muji Allah Kalau Kamu Buruk Saya Mintakan Ampun Kepada Guru Guru Kita Juga Seperti Itu Setelah Wafat Beliau Beliau Punya Kesempatan Dekat Sama Allah Dekat Sama Al-Malai Allah Sehingga Mendoakan Allah Kata Sayyid Muhammad Kamu Jangan Pernah Berkeyakinan Berpendapat Berkomentar Kalau Orang-orang Yang Mati Adalah Berstatus Mati Amwat Kala Terus Kata Sayyid Muhammad Ketentuan Ini Bagi Umumnya Syuhada Umumnya Syuhada Saja Tidak Berstatus Amwat Apalagi Salim Tidak Tidak Berstatus Amwat Ya Saya ulang lagi Jadi Sama Cara Berpikir Amat Syuhada Syuhada Yang Umum Saja Berstatus Hidup Tidak Boleh Distatuskan Amat Apalagi Rasulullah Itu Sayyidus Syuhada Sayyidul Ambiya Maka Status Beliau Pasti Hayyun Layamut Pasti Beliau Itu Hidup Tidak Dan Karena Beliau Itu Asfad Sangat Sayang Kepada Kita Sebagaimana Zaman Beliau Hidup Sayang Kepada Kita Sampai Nangis Nangis Minta Hak Safaat Maka Setelah Meninggalkan Pun Beliau Pasti Sayang Kita Dan Pasti Berusaha Supaya Kita Diampuni Sehingga Ada Sohabat Yang Tadi Berpendapat Kalau Saya Tidak Masalah Nabi Wapad Dulu Supaya Allah Menyaksikan Saya Usut Dikuh Maitan Kama Usut Dikuh Hayan Jadi Ini Cerita Sudut Sudut Pandang Jadi Saya Mohon Kalau Mengkaji Fekih Itu Harus Detail Minimal Takrib Setengah Hafal Supaya Konstruksi Ilmu Itu Utuh Ya Sama Lagi Konstruksi Ilmu Itu Karena Ilmu Itu Mesti Ada Yang Apa Ya Ya Rado Setengah Salah Tapi Disalah Raken Nek Nek Sama Tak Bede Bener Langsung Angkat Direktur Bener Coba Rukun Sholat Pertama Rukun Sholat Pertama Niat Niat Sama Berdiri Dulu Mana Ayo Niat Dulu Baru Berdiri Dulu Baru Niat Berarti Niat Sama Berdiri Dulu Mana Artinya Kita Mau Bilang Tartip Urut Tanya Niat Berdiri Takbir Gak Bisa Yang Dikatakan Niat Kostus Muktaronan Difilihi Berarti Niat Sama Takbir Harus Bareng Apa Urutan Bareng Terus Dengan Kiam Urutan Apa Bareng Bareng Apa Urutan Loh Hendak Kalau Urutan Berarti Takbir Dulu Duduk Baru Berdiri Nah Maka Seperti Ini Mau Nggak Mau Kita Salah Dikatakan Tartip Ya Salah Dikatakan Serentak Ya Salah Cuma Karena Kita Bodoh Gak Tahu Mikir Alhamdulillah Kan Disitu Niat Sholat Niat Takbir Kiam Dulu Mana Niat Takbir Kiam Dulu Mana Dulu Kiam Nggak ada Kitab Yang mengatakan Arkanus Sholat Awal Loh Oh Oh Dianggap Kitab Kriminal Makanya Ngetikani Ulama Ulama Disarah Sarah Mau Nggak Mau Sebagian Istilah Tidak Samu Tidak Gampang Karena Kita Tidak Bisa Detailnya Coba Misalnya Puasa Puasa Ramadan Itu Wajib Apa Tapi Itu Niat 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 Sing Darah Niat Itu Mure Lama 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 Sekarang Sebelum Dua Menit Kamu Baru Niat Sah Itu Sempat Nginep Apa Nggak Dua Menit Nggak Sempat Jadi Ilmu Itu Makanya Kata Ulama Ulama Tidak Gampang Misalnya Imam Shafi'i Berpendapat Mas Hubad Dirroksi Itu Kata Beliau Meskipun Satu Rambut Asal Masih Di Wilayah Kepala Tapi Kalau Rambut Dikliwir Dibasuh Disini Nggak Sah Karena Sudah Keluar Dari Batas Kepala Imam Shafi'i Cara Berpikir Ini Masuh Syirah Cara Buhan Hifang Enggak Enggak Yang Namanya Megang Kepala Minimal Seperempat Masa Gitu Dikatakan Megang Lalu Ulama Usul Fekih Berdebat Sesuatu Sesuai Mas Sodak Mas Sodak Yasduku Alehi Galla Yaitu Ini Tadi Saya Ceritake Bukhin Tentang Haji Jamul Jawame Ini Ilmu Yang Dijamul Jawame Sesuatu Kurangnya Mayasduku Alehi Galla Apa Dengan Takrif Definisi Misalnya Gini Solat Itu Batal Dengan Makan Kalau Kamu Solat Makan Batal Enggak Jawab Saja Batal Itu Satu Poh Satu Piring Enggak Jawab Saja Satu Poh Sudah Itu Satu Piring Ini Kan Tidak Fair Dibab Tamu Makan Satu Piring Tapi Dibab Solat Satu Up Maka Pertanyaannya Lalu Penamaan Sesuatu Itu Berdasar Mahasodak Mayasduku Alehi Ismu Kadha Atau Berdasar Uruf Ukurannya Apa Coba Maka Terus Jadi Perdebatan Nah Ini Disini Pentingnya Ulama Karena Sekarang Cengkeh Itu Wangi Kategorinya Cengkeh Wangi Kalau orang Bikin Kuetar Pasti Pakai Medan Ronde Supaya Manis Apa Wangi Dikasih Apa Cengkeh Itu Saya Berkali-kali Cerita Pernah Mau Dipikirkan Orang Islam Tidak Boleh Rokok Karena Dianggap Pakai Wangi Karena Cengkeh Tapi Terus Didebat Kalau Gitu Berarti Orang Jumatan Sunat Rokok Karena Jumatan Disunatkan Pakai Wangi Jadi Kalau Cengkeh Kamu Kategorikan Wangen Yang Orang Isram Tidak Boleh Rokok Karena Pakai Cengkeh Yang Wangi Konsekuensinya Orang Jumatan Sunat Rokok Karena Berarti Dimecid Pakai Apa Kebang Kan Sesat Semua Jadi Itu Ilmu Makanya Selain Fekih Mateng Itu Ada Ilmu Yang Namanya Usul Usul Fekih Usul Fekih Itu Yang Neliti Jadi Seorang Lagi Orang Lagi Seorang Lagi Makanya Bu Hanifah Itu Misalnya Baso Wajah Memang Saffih Kan Detail Mimba Ini Manabitis Sari Terus Manabitis Sari Mam Saffih Nambai Goliban Kenapa Ditambai Goliban Karena Kalau Orang Budak Manabitis Sari Disini Jadi Itu Fekih Jadi Fekih Itu Drimet Padahal Kita Ini Gak Pernah Berpikir Secerdas Tapi Akhirnya Mimikir Juga Naga Ditambai Goliban Manabitis Sarinya Orang Budak Sini Terus Sekarang Perdebatannya Orang Budak Basuh Masur Roksi Disini Sah Enggak Karena Tadi Itu Wajah Apa Kepala Kan Jadi Bingung Ya Makanya Ini Mukot Dimas Saya Supaya Lebih Disiplin Belajar Berapa Fekih Dan Setidaknya Didiskusikan Kitab-kitab Minhajut Tolibin Atau Kitab-kitab Makhali Karena Disitu Nanti Ada Perdebatan Dan Perdebatannya Indah Sekali Kayak Tadi Ada Yang Mengatakan Janazah Harus Di depan Tentu Dalam Kondisi Normal Kita Ingin Janazah Itu Didep Tapi Ada Kondisi Itu Tidak Normal Kayak Dimajid Haram Lalu Solusinya Gimana Kita Ngikuti Masa Janazah Di Belakang Kamu Solat Nanti Janazah Sekali Kali Di Depan Aja Kok Gak Boleh Jadi Karena Karena Apa Kalau Kita Mengkaji Tidak Panjang Itu Bahaya Karena Ilmu Tadi Ilmu Itu Ada Logikanya Imam Huzali Dalam Warid Sama Mour Itu Tidak Setuju Sama Imam Safi Dia Maliki Ya Kalau Dalam Safi Yang Populer Kan Kalau Ada Najis Akhirnya Kalau Warid Punya Kekuatan Menghilang Menghilangkan Tapi Gak Boleh Najis Diletakkan Di Bejana Ada Airnya Airnya Namanya Mau Mourud Tapi Imam Huzali Dalam Hal itu Ngikut Imam Malik Gak Ada Bedanya Warid Sama Mourud Karena Logika Imam Huzali Gini Misalnya Ini Ada Najis Ya Mik Ini Ada Najis Disini Atau Sarong Contoh Paling Gampang Sarong Ini Sarong Najis Disini Kamu Kucuri Ketika Kamu Kucur Air Yang Lewat Ini Kan Tidak Ada Dua Kola Kemudian Ketika Terkena Najis Mutan Najis Kan Kalau Dia Sudah Mutan Najis Dia Punya Kekuatan Menghilangkan Najis Apa Enggak Karena Dia Sendiri Berstatus Mutan Najis Artinya Begini Meskipun Ini Disorno Itu Bukan Berarti Najis Gak Campur Terus Sama Misalnya Bantah Tapi Kucurannya Waduh Nanti Semua Tersisa Hilang Ya Kalau Gitu Gak Ada Masalah Pertanyaannya Karena Banyu Satu Cidok Sehingga Memang Sabri Mengatakan Cara Berpikir Imam Buzali Air Itu Oleh Allah Dikatakan Mutoh Hiron Mensucikan Ya Sudah Kalau Ada Air Berarti Mensucikan Baik Caranya Warit Maupun Maurud Bukan Karena Air Itu Menghilangkan Najis Karena Tadi Logikanya Yang Sudah Kena Najis Air Ini Sudah Berstatus Mutan Najis Berarti Pas Mulai Lewat Kebawah Dia Statusnya Apa Mutan Najis Kebawah Lagi Berstatus Mutan Najis Misalnya Muta Najis Ini Dihilangkan Oleh Air Di Atas Ya Kalau Ada Jaminan Air Berikutnya Bisa Menuntaskan Nak Najis Bantul Gondok Kan Terus Panjang Perdebatannya Makanya Kata Imam Sudah Dalam hari Itu Saya Ikut Imam Malik Ikut Imam Malik Angger Non Najis Kau Disori Banyu Banyu Neuram Mutah Yer Yus Menyuk 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 Banyu Oleh Allah Distatuskan Mutah Men Sucikan Itu Namanya Mas Sedak Berarti Men Sucikan Itu Juga Satu Kefiah Satu Kefiah Dalam Usul Fekih Ya Sudah Seperti Ya Kayak Sampian Kangen Anak Kangen Anak Ketemu Cukup Cukup Ketemu Ranyang Lalu Ukurannya Itu Ukuran Anak Atau Ukuran Orang Tua Enggak Ukuran Orang Orang Tua Definisi Ketemu Lalu Ukuran Orang Tua Ukuran Nenak Sama Tilafnya Ulama Ini Contoh Terakhir Dari Saya Fasiyah Fasiyah Musalah Sati Ayamin Fil Haji Was Ab Atin Iza Rojak Tum Ada Pelanggaran Haji Yang Bayarnya Itu Puasa Tiga hari Di Musim Haji Dan Tujuh Hari Ketika Pulang Imam Safi Berpendapat Tujuh Hari Yang Iza Rojak Tum Ketika Pulang Itu Orang Setelah Di rumah Di mana Mana pulang Setelah Di rumah Tapi Menurut Bu Hanifa Enggak Asal Sudah Balik Kanan Dari Mekah Dia Di Perjalanan Puasa Sudah Karena Bagi Penduduk Mekah Kalau Kamu Sudah Balik Kanan Namanya Pulang Seperti Ini Saan Nanti Setelah Cara Saya Pulang Pasti Keroba Kalau Ditanya Gusbah Kemana Sudah Pulang Tapi Tanyakan Istri Saya Jadi Orang Sini Kalau Saya Sudah Pamit Semen Bilang Saya Pulang Gusbah Kemana Sudah Pulang Tapi Tanyakan Istri Saya Belum Pulang Lalu Ukurannya Ini Jenengan Sampai Istri Saya Karena Allah Hanya Tidak Tidak Ketika Kamu Sudah Pulang Ukurannya Siapa Ukurannya Penduduk Mekah Keluarganya Kalau Ukurannya Penduduk Mekah Salorang Haji Sudah Cabut Ya Disebut Pulang Tapi Kalau Ukurannya Keluarga Asal Belum Sampai Rumah Belum Disebut Itu Seperti Kita Dulu Ketika Era Wessel Zaman Mas Bukin Saya Era Wessel Anakku Tak Kirimi Tapi Masih Tiga Hari Dari Anak Durung Kirimi Bener Kira-kira Seperti Itulah Saya Mohon Anak Inkafa Ini Mengkaji Dengan Status Fakih Fakih Itu Orang Yang Mutabak Itu Baru Disebut Apa Fakih Kalau Entak Namanya Mutafakih Bukan Fakih Tapi Berpura-pura Berpura-pura Tentu Sekolah Ini Bukan Diciptakan Untuk Yang Berpura-pura Fakih Tapi Benar-benar Apa Fakih Saya Kira Demikian Mohon Assalamualaikum Warahmatullahi Engas As 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 Après As 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 As